Ya Pemirsa, terima kunjungan ke Jati Jambi, Ketua DPRT Provinsi Jambi di Purwanto, mengharapkan kolaborasi dan sinergitas dalam membangun Jambi yang lebih baik. Ketua DPRT Provinsi Jambi Edi Purwanto, didapiki Wakil Ketua DPRT Provinsi Jambi, Purhaduddin Mahir, dan anggota DPRT Provinsi Jambi, Samsul Ridwan, serta PLTC Kwan Ziddi, menerima kunjungan dari Kejaksaan Tinggi Jambi, Hermon de Cristo, di Ruang Kerja Ketua DPRT Provinsi Jambi, Kamis 18 Juli 2024. Kunjungan yang dilakukan ini dalam rangka selaturahpi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi. Terlebih, Hermon de Cristo baru saja pada Juli lalu dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Pada kesempatan ini, Hermon de Cristo didapiki Asisten Intelijen atau Asintel Kejaksaan Tinggi Jambi, DOPI TESOT. Edi Purwanto dalam pertemuan itu mengucapkan selamat datang bagi Hermon de Cristo di Provinsi Jambi, meskipun diketahui bahwa Hermon de Cristo juga pernah bertugas di Jambi. Edi Purwanto berharap kolaborasi dan sinergitas pemerintah daerah dan kejati bisa terjalin dengan baik. Edi juga memaparkan berbagai kerja-kerja DPRT Provinsi Jambi dengan berbagai penghargaan dari berbagai bidan. Di sisi lain, dalam kesempatan itu, Edi Purwanto juga mengapresiasi kerja-kerja kejati Jambi. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.